Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siska Septia Faradila, Mbahasiswa BKI Semester 7 Di sini saya akan menjelaskan 10 teknik dalam teori konseling Yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah kapital selekta Sebelum hari ini kita akan mulai Yang pertama yaitu dari teknik asosiasi bebas Nah, teknik asosiasi bebas ini dia masuk ke dalam teori Psikoanalis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud Nah, fokusnya psikoanalis sendiri yaitu Membawa konseli pada peristiwa masa lalunya Untuk membentuk struktur karakteristiknya Kemudian, tujuan dari teknik asosiasi bebas Di sini yaitu untuk memanggil kembali pengalaman masa lalu konseli Untuk melepas emosinya Kemudian, di sini ada beberapa teknik Yang pertama adalah membangun report atau hubungan baik Yang kedua menentukan goal setting Yang ketiga mengarahkan konseli pada pengalaman masa lalunya Yang keempat membantu konseli mengeksplorasi emosi Dan kelima, mengarahkan konseli pada peningkatan dinamika Jadi pada teknik ini, setiap orang kan punya masa lalu Terkadang konseli itu sulit untuk mengekspresikan emosinya Karena dia merasa kayak Masih kesulitan, masih belum terbiasa Nah, si asosiasi bebas ini kita gunanya adalah untuk mengeksplorasi itu Tetapi tetap lebih fokus kepada mengarahkan konseli kepada masa lalunya Yang kedua yaitu teknik analisis mimpi Teknik analisis mimpi ini dia masuk ke dalam teori Adler Yang digadang-gadang oleh Alfred Adler Dimana dia tujuannya adalah untuk mengubah konsep keyakinan Dan tujuan hidup konseli yang salah atau menyimpang Kemudian teknik analisis mimpi ini bertujuan untuk merefleksikan gambaran tujuan hidup konseli Dengan teknisnya yang pertama yaitu membangun report Yang kedua menggali dinamika Dan yang ketiga memberi pemahaman pada konseli Analisis mimpi ini Sebenarnya lebih kepada kita menaksirkan keinginan atau hotrat Atau impian konseli Bukan mimpi saat malam hari Cuma di definisikan sebagai mimpi Karena itu adalah keinginan yang tidak terungkapkan dari konseli Yang ketiga yaitu ada teknik humanistik Nah teknik humanistik ini dia disebut juga dengan eksistensial humanistik Dia dicetuskan oleh Ivan Pavlov Dengan fokus untuk mengoptimalkan konseli sebagai manusia seutuhnya Dalam pengambilan keputusan Jadi humanistik itu lebih ke memanusiakan manusia Dimana maksudnya konseli sebagai manusia itu dioptimalkan potensi dan emosinya Nah tujuan dari teknik ini sesuai dengan Asal katanya yaitu human Yaitu memanusiakan manusia Dengan beberapa teknik Di antara pemahaman Ada pertanyaan B Terbatas Ada penerimaan Pemberian dorongan Empati Dan Pemantulan perasaan kepada konseli Nah kemudian tekniknya yang pertama yaitu ada report Penerimaan diri Rangsangan kepada Rangsangan untuk kepekaan emosi konseli Kemudian memendirikan konseli Yang kelima Mengembangkan potensi dan emosi yang dimiliki oleh konseli Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi Yang keempat Ada teknik client centered Nah client centered ini Dia masuk ke dalam teknik person centered Dulunya memang disebut client centered Tapi Kemudian di dalam buku Carl Rogers Eh Di dalam buku Teori dan teknik konseling Nama client centered itu Kemudian diubah menjadi person centered Nah Teori person centered ini Dijetuskan oleh Carl Rogers Kemudian Fokus dari client centered yaitu Membantu konseli Mencapai kebebasan Untuk mengeksplorasi dirinya Agar lebih terbuka Terhadap kemungkinan yang ada Nah Di dalam client centered ini Dia ada beberapa teknik Seperti respect Atau penghormatan Penerimaan Dan pengertian Tujuannya yaitu Untuk mengembangkan Dan mengeksplorasi Perasaan dan pikiran Konseli Kemudian untuk teknisnya Dia ada report Goal setting Eksplorasi emosi Membangun rasa percaya diri Pada konseli Dan juga ada evaluasi Jadi si client centered ini Dia Kita tuh benar-benar Difokuskan kepada konseli Saat proses konseli pun Kebanyakan konselor akan diam Akan lebih fokus kepada konselinya Mengeksplorasi segala Yang dirasakan oleh konseli itu Yang kelima Yaitu ada kursi kosong Nah kursi kosong ini Dia masuk ke dalam Teori gestalt Yang dipelapori oleh Frederick Perls Dengan tujuan untuk Mengarahkan konseli Untuk sadar dan berdanggung jawab Atas perasaan Pikiran dan tindakannya Kemudian tujuan dari Teknik kursi kosong ini Adalah untuk mendorong Konseli Agar belajar menerima hidup Sesuai dengan polaritas yang ada Kemudian teknisnya Yaitu ada Pertama konselor harus meletakkan Dua kursi kosong Secara berhadapan Di tengah-tengah ruangan Kemudian Konseli itu Dibagi perannya Di dua macam Pada kursi yang pertama Dia akan menjadi top dog Top dog itu Adalah dia yang Punya Adalah dia yang Berwenang Adalah dia yang Adil Dia yang punya kekuasaan Kemudian pada Kursi Kedua Konseli akan Berkerudukan Sebagai underdog Dimana dia Seperti Terikat Kemudian tidak bebas Dan yang keempat Yaitu Konselor Bertugas untuk Mengawasi konseli Jadi disini konselor Hanya menjadi pengamat Yang kelima Kita harus menyimpulkan Dan yang keenam Evaluasi Jadi teknik Kursi kosong ini Lebih kepada konseli Ketika datang Kepada konselor Dia akan membawa masalahnya Saat konseli datang Membawa masalahnya Dia berkedudukan Sebagai underdog Tetapi Konselor akan Memberikan dorongan Dan motivasi Sehingga nantinya Dia juga bisa Berperan sebagai top dog Nah dari Hasil percakapan Konseli secara Individual itu Dia jadi top dog Kemudian underdog Kembali ke top dog lagi Itu akan Membangun Rasa percaya diri Konseli yang pertama Dan yang kedua Akan menyadarkan Konseli dengan Sendirinya Kalau ternyata Masalah yang dia hadapi Itu bukan masalah Yang tidak bisa Diatasi Nah selanjutnya Yaitu ada Teknik flooding Teknik flooding ini Dia masuk ke dalam Teori behavioral Yang digadang-gadang Oleh B.F. Skinner Dan juga Albert Bandura Jadi sebenarnya Ilmuwan atau ahli Yang mengembangkan Teori behavioral Itu sangat banyak Behavioral atau Behavioristik Yang biasanya Kita dengar Mungkin behavioristik Tetapi Di buku yang saya baca Dia disebut sebagai Behavioral Kemudian tujuannya Itu apa sih Jadi Tujuan si behavioral Sesuai dengan Kata dasar Yaitu behave Yaitu perilaku Dia itu untuk Menciptakan Kondisi baru Bagi konseli Untuk belajar Kemudian Untuk teknik Flooding sendiri Dia fokusnya Disini adalah Untuk menghilangkan Rasa takut Atau rasa cemas Yang berlebihan Terhadap sesuatu Pada diri seseorang Lebih kepada Mungkin Teknik ini cocok digunakan Untuk orang yang Fobia Untuk orang yang Anxiety Tetapi Tetap dalam Kadar yang Tidak parah Seperti itu Nah Langkah-langkahnya Untuk Untuk melakukan Teknik flooding itu Apa sih Yang pertama Kita harus repot Atau membangun hubungan Yang kedua Goal setting Jadi disini Teknik flooding itu Tidak hanya menghilangkan Tetapi Dia juga bisa Pertama Mengurangi Atau kedua Menghilangkan Dan yang ketiga Itu untuk Membentuk perilaku baru Membentuk perilaku baru Itu dimaksudkan Seperti ini Kadang ada Pernah ada cerita Dari teman saya Dia takut Naik grab Nah setelah Dia di terapi Dengan flooding Dengan testing flooding ini Dia hanya Membentuk Kebiasaan baru Dimana ketika Dia naik grab Dia tidak harus Berpikiran negatif Dia hanya harus Menuruti Anjuran dari Si supir Grab itu Tadi Nah gitu Kemudian yang ketiga Yaitu kita harus Identifikasi Rasa takut Konseli Nah Rasa takut Konseli itu Bisa Disebabkan oleh Orang Benda Atau oleh situasi Kalau oleh orang Mungkin Lebih kepada Mungkin guru Atau orang tertentu Kemudian untuk Benda itu Lebih kepada Mungkin pisau Gunting Dan segala macam Dan situasi ini Bisa jadi Misal Takut ketinggian Atau takut kegelapan Seperti itu Kemudian Yang keempat Yaitu kita harus Mencari dampak Dari rasa takutnya itu Apakah dampak Yang disebabkan Rasa takutnya itu Sangat parah Atau Hanya Mengganggu Konseli Saat situasi tertentu Seperti itu Nah yang kelima Kita harus Menentukan Metode yang akan Digunakan Jadi di dalam Teknik guru sendiri Ada dua metode Yang pertama Yaitu ada Imageri Dan yang kedua Ada Invivo Imageri itu Konselor hanya Akan membawa Konseli Membayangkan Situasi Yang menakutkan Atau menegangkan Tanpa Mengundang Situasi itu Jadi Kita hanya Menyuruh konseli Untuk membayangkan Biasanya dengan Tutup mata Nah Yang Invivo ini Yaitu Konselor benar-benar Membawa Konseli Kepada sumber Setakutnya Pernah Satu ketika Seorang Konseli itu Dia takut Ketinggian Nah Sama si Konselor itu Dia dibawa Ke gedung Bertingkat Kalau tidak Satu Tingkat 13 Nah Dia disitu Disuruh Menghadap Ke bawah Tetapi Tetap Diawasi oleh Konselor Seperti itu Kemudian Langkah selanjutnya Yaitu Kita harus Mengulang Metode itu Jika dirasa Terapinya Tidak Mencapai Tujuannya Nah Yang selanjutnya Kita melakukan Evaluasi Dan yang terakhir Terminasi Perlu diingat Mungkin Teknik Fluding Ini Dia dirasa Sangat tega Gitu ya Kepada Konselinya Tetapi Teknik Fluding Lebih ringan Dari yang Dibayangkan Orang-orang Selanjutnya Selanjutnya Ada teknik Analisi struktural Nah Analisi struktural Ini dia masuk Kedalam Pendekatan Analisis Transaksional Yang dicetuskan Oleh Eric Byrne Dia fokusnya Di sini Adalah untuk Membantu Konseli Membuat Keputusan Baru Terkait Perilaku Dan Arah Hidupnya Nah Tujuan dari Analisi struktural Yang pertama Itu membantu Konseli Sadar Ego Mana Yang melekat Pada dirinya Yang kedua Yaitu Mengubah Pola Yang dirasa Menghambat Konseli Jadi Analisi struktural Itu dia Dianalisis Transaksional Ilmuwan Eric Byrne Ini percaya Bahwa seseorang Dipengaruhi oleh Tiga macam ego Yang pertama Ego orang tua Dimana dia Lebih keprotektif Dia lebih Melindungi Dan yang kedua Yaitu ada Ego orang dewasa Dimana dia Lebih Logis Lebih Terbuka Pikirannya Terus Dia bisa Bekerja Sama Dan yang ketiga Ada ego Anak Nah ego Anak Ini dia Lebih kepada Pencemburu Kemudian Dia lebih Kepada Meminta Perhatian Dan segala Macamnya Nah Teknis Yang digunakan Untuk menerapkan Teknik Analisi struktural Yang pertama Itu membangun Repet Menentukan Goal setting Analisis Ego Menyimpulkan Evaluasi Dan terminasi Ketika Seseorang Dikuasai Oleh ego Orang tua Misalnya Dia akan Jadi lebih Protektif Kayak Tikit-tikit Jangan Gitu Lebih Baik Di rumah Aja Lebih Baik Seperti Ini Nah Itu Contohnya Jadi Seseorang Ilmuwan Percaya Bahwa Seseorang Itu Dikenalkan Oleh Tiga Seseorang Yang ketiga Yang ketujuh Yang ketujuh Ketujuh Yang selanjutnya Ada Role playing Nah Role playing Ini atau bermain peran, dia masuk ke dalam teknik realitas yang dicetuskan oleh William Glaser dengan tujuan untuk membantu konseli mencapai identitasnya dan membawa konseli kepada kondisi saat ini di sini atau sekarang tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi emosi konseli dan menyatakan konseli tentang kehidupan di dunia nyata nah teknis yang dilakukan yang pertama adalah membangun repot memilih peran menyusun tahapan implementasi diskusi dan evaluasi dan terminasi di roleplaying ini seorang itu bisa dibilang teknik roleplaying ini hampir mirip dengan modeling tetapi lebih kepada konselor yang menentukan peran apa yang akan dimainkan oleh konseli kemudian ada teknik reinforcement positive atau penguatan positif dia masuk ke dalam teknik kognitif behavioral therapy atau CBT yang dijetuskan oleh Aaron Temkinbeck dengan tujuan untuk menentang pikiran dan emosi negatif dengan bukti yang berlawanan dengan keyakinan konseli kemudian tujuan dari reinforcement positive ini adalah untuk memperkuat pengubahan perilaku dengan memberikan ganjaran atau reward kepada konseli teknisnya yang pertama adalah membangun repot menentukan goal setting implementasi memberi reinforcement atau dorongan atau penguatan dan yang kelima evaluasi kemudian terminasi jadi teknik reinforcement ini kebanyakan hanya sebagai penguat atau tidak menjadi teknik utama yang digunakan dalam perusukan seling teknik reinforcement ini selalu dibarengi oleh teknik lain yang diutamakan gitu misalnya reinforcement didarengkan dengan teknik flooding seperti itu bisa jadi misalnya ada orang yang takut kegelapan gitu ya nah reinforcementnya dia akan memberikan motivasi atau doa dan segala macamnya dan yang terakhir ada biblioterapi biblioterapi atau terapi membaca atau terapi buku ini dia menganut paham feminisme yang dicetuskan oleh Lady Mary Wortley dan Marquis de Concertset de Concertset de Concertset tujuannya itu membantu konseli mengenali menuntut dan mendapatkan power personalnya tanpa diskriminasi nah tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli dan menambah wawasan emosinya teknisnya yang pertama membangun report kemudian konselor memilih buku atau bacaan lain kemudian memberi waktu untuk konseli membaca dan memahami isinya yang keempat menentukan RTL atau rencana tindak lanjut yang selanjutnya itu diskusi dan yang terakhir evaluasi teknik biblioterapi ini sebenarnya bisa masuk ke teori mana saja tetapi lebih baik digunakan untuk teori feminisme feminisme sendiri itu sebenarnya dia muncul karena dulu di masanya Lady Mary Wortley ini banyak terjadi diskriminasi kepada perempuan dimana perempuan itu dianggap psikologisnya lebih lemah dibanding laki-laki nah akhirnya dia membuat dia berpikir bahwa semua orang semua manusia itu harusnya sama tidak ada yang membedakan kalau kita menganggap perempuan psikologisnya lebih lemah daripada laki-laki maka itu disebut sebagai tindakan diskriminasi sedangkan saat era itu diskriminasi itu sangat-sangat di menjadi perhatian utama di negara di negara dimana Lady Mary ini tinggal gitu loh tetapi lama-kelamaan feminisme ini dikembangkan sebagai teori atau pendekatan counseling karena dirasa bahwa diskriminasi itu tidak hanya memandang gender tetapi juga dia memandang usia dan segala macamnya makanya disini fokusnya adalah dia mendapatkan power personalnya tanpa diskriminasi teknik biblio ini lebih banyak digunakan kadang itu untuk anak-anak tetapi bukunya juga diselesaikan dengan targetnya atau si counselingnya itu disini counselor berwenang untuk memilih bahan bacaan itu entah itu berupa buku atau komik yang pasti adalah bahan bacaan itu dapat memotivasi dan menambah wawasan si counseling itu nah demikian 10 teknik yang dapat saya sampaikan hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf semoga bisa menambah wawasan kita semua amin amin terbala alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh